Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan blog channel Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat blog channel dimanapun berada Oke kali ini blog channel akan mengupdate info tentang AKG Yang sempat diundur sampai pada suatu yang belum ditentukan Nah sekarang per tanggal 3 November 2020 ini ada edaran dari Dirijen Pendidikan Agama Islam yang mengatakan bahwa Pelaksanaan asesmen kompetensi guru Kementerian Agama akan dilaksanakan Mulai tanggal 19 sampai 23 November 2020 Jadi penangguhan itu sekarang sudah gugur karena sudah ada edaran baru yang mengatakan bahwa pelaksanaan AKG Akan dilakukan pada tanggal 19 sampai 23 November 2020 Oke sahabat blog channel dimanapun berada Pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba mencoba menelisik ya Kisih-kisih soal AKG Bidangnya pedagogik Nah nanti kita akan bahas satu persatu Kita belajar bersama-sama Oke sebelum Membahas lebih lanjut tentang Kisih-kisih soal dan pembahasan Soal AKG pedagogik Bagian pertama ini Nah nanti kita akan Yang dibahas sekitar perencanaan pembelajaran Sebelumnya Jangan lupa subscribe Untuk pendukung keberadaan channel ini Kemudian like And comment Serta share Jika memang ini Bermanfaat bagi sesama Oke kita mulai Soal yang pertama Ini pada soal pertama Untuk AKG pedagogik ini Ini ada kompetensinya adalah Perencanaan pembelajaran Kemudian capaian pembelajarannya Merumuskan indikator kompetensi Dan capaian pembelajaran Berdasarkan standar kompetensi kebunusan Kemudian indikatornya ada Dengan mencermati standar kompetensi Lulusan peserta Dapat merumuskan indikator kompetensi Nah ini soalnya Pada rancangan pembelajaran Terdapat contoh kompetensi Dasar yaitu Mengidentifikasi jenis Sifat Dan fungsi bahan alam Dari tanaman Untuk produk karya seni Rupa dan pria Maka rumusan indikator Yang bisa dikembangkan guru Pada Tingkatan kognitif Mencipta Yaitu C6 Yang tepat adalah Tingkatan-tingkatan Kognitif Ini yang ke-6 Itu namanya Mencipta Atau C Dulu kita akan ada C1 C2 C3 C4 Nah ini C ke-6 nya adalah Mencipta Nah dari jawaban ini Kita lihat Kita coba Nah ini C1 Mengingat C2 Memahami C3 Menerapkan C4 Menganalisis C5 Mengevaluasi Dan C6 Mencipta Mencipta disini Ada membangun Membentuk Membuat Menampilkan Memperjelas Menemukan Dan menyusun Nah disini Kita lihat tadi Jawabannya yang mana Membuat produk Nah ini Jadi jawaban Untuk soal nomor 1 Adalah yang E Karena ada istilah Membuat Dalam Apa Dekatan kognitif C6 itu Mencipta Nah yang namanya Mencipta ini Ada yang namanya Membuat Nah membuat Sehingga jawabannya adalah C Membuat produk Resen rupa Dari tanaman Pandan Nomor 2 Nah kita Habus dulu ini Ya Ini kompetensinya Masih sama Nah kita lihat Indikatornya Berdasarkan pada Indikator kompetensi Pusatnya dapat Merumuskan Cabahan pembelajaran Tujuan pembelajaran Kita lihat Soal nomor 2 Pada sebuah Rancangan pembelajaran Atau RBB Tertulis Tertulis contoh Romusan indikator kompetensi Yaitu Menjelaskan kondisi operasi sistem Dan komponen perangkat keras Jika seorang pendidik akan menyusun Menjadi tujuan pembelajaran Maka romusan yang tepat adalah Kita lihat Menjelaskan kondisi operasi sistem Dan komponen perangkat keras Dijadikan Ya disusun menjadi tujuan pembelajaran Kita lihat A. Setelah meraksanakan Pembelajaran Dan menggalik informasi Melalui diskusi Siswa dapat Menjelaskan kondisi operasi sistem Dan komponen Perangkat keras Secara benar C. Siswa dapat Menjelaskan kondisi operasi sistem Dan komponen perangkat keras Berupa komponen input Proses dan output Secara benar D. Menjelaskan Kondisi operasi sistem Dan komponen perangkat keras Komponen input Proses output Tanpa melihat catatan E. Setelah melaksanakan Pembelajaran Dan menggalik informasi Melalui diskusi Materi kondisi operasi sistem Dan komponen perangkat keras Secara benar Tanpa melihat catatan Nah Dari jawaban A. B. C. D Ini coba mana yang tepat Kita lihat Kuncinya Yang sudah dikuat Nah ini Dalam Menyusun Tujuan Pembelajaran Ini Ada Istilah A. B. C. Audient Behavior Condition Degree Audient itu berarti Pesara didik Behavior itu adalah Perilaku yang spesifik Yang Dihasilkan dari proses Belajar Kemudian Condition Adalah Padasan yang dikenakan Pada pesara didik Degree adalah Tingkat keberhasilan Setelah kita melihat Setelah melaksanakan Proses pembelajaran Dan menggali informasi Melalui diskusi Siswa dapat menjelaskan Kondisi operasi sistem Dan komponen perangkat Secara benar Nah disini Setelah melaksanakan Proses pembelajaran Itu termasuk C Condition Setelah ya Kemudian Melalui diskusi Siswa dapat Melalui diskusi Berarti adalah Audient Pesara didiknya ya Dapat menjelaskan Kondisi operasi Operasi-operasi Berarti Behaviornya Komponen perangkat Dengan benar Atau secara benar Itu berarti Degreenya Jadi disini Yang tepat Adalah yang B Karena Memuat Ada Audientnya Ada Behaviornya Ada Condition Dan ada Degree ABCD Nomor 3 Masih sama Untuk Kompetensi Capaian Dan pembelajaran Disini Capaian pembelajarannya Menetapkan materi Proses sumber Media Penilaian Dan evaluasi Pembelajaran Indikatornya Berdasarkan Capaian pembelajaran Tujuan pembelajaran Yang telah dirumuskan Peserta dapat Menetapkan materi Pembelajaran Yang diperlukan Nah Sekarang Soalnya Kita lihat Pada saat Menyusun Percaraan Pembelajaran Pokok Materi Tentang Ungkas Seorang Ulu Merumuskan Tujuan Pembelajaran Agar Siswa Dapat Mendefinisikan Lewan Ungkas Mengelompokkan Dan Membedakan Jenis-jenis Ungkas Ada pun Pilihan Strategi Pembelajaran Untuk Menjelaskan Materi Kepada Siswa Tersebut Yaitu Strategi Pembelajaran Doduktif Menjelaskan Tujuan Dan Strategi Pembelajaran Tersebut Mencerminkan Ragam Pengetahuannya Yang Jenisnya Titik Titik Ini ada Fakta Ada Prosedur Ada Keterampilan Ada Konsep Ada Prinsip Ini adalah Ragam Dari Pengetahuan Jadi Pengetahuan Apapun Kalau kita Kelompokan Ada Fakta Berupa Fakta Berupa Prosedur Berupa Keterampilan Kita Lihat Kunci Jawabannya Kunci Jawabannya Konsep Kenapa Konsep Di sini Konsep Apabila Siswa Diminta Untuk Mengemukakan Definisi Membedakan Dua Dan Mengklasifikasi Sementara Di sini Pertanya Tujuan Pembelajaran Yang meminta Siswa Dapat Mendefinisikan Hewan Ungkas Mengelompokkan Dan Membedakan Ungkas Termasuk Jenis Materi Berupa Konsep Kita Lihat Di sini Maka Jawabannya Adalah D Karena Di sini Ada Mengelompokkan Kemudian Mendefinisikan Kemudian Ada Membedakan Ini Termasuk Konsep Oke Soal Nomor Empat Ini Capaya Lelajarannya Menetapkan Materi Proses Sumber Media Nah Ini Sama Sedangkan Indikator Esensialnya Berdasarkan Capaya Lelajaran Tujuan Dermuskan Dan Dermuskan Dapat Menetapkan Proses Lelajaran Yang Sesuai Sekarang Pertanyaannya Perencanaan Pembelajaran Yang Menekankan Pada Proses Keterlipatan Peserta Didik Secara Penuh Untuk Dapat Menemukan Materi Yang Dibelajari Dan Dihubungkan Dengan Situasi Kehidupan Sehari-hari Sehingga Mendorong Peserta Didik Dapat Menerapkan Dalam Kehidupan Mereka Nah Pilihan Strategi Pembelajaran Yang Tepat Adalah Kooperatif Bekerjasama Inquiry Penemuan Problem Solving Berarti Berbasis Masalah Dan Solusinya Discovery Penemuan Dan Kontekstual Adalah Sesuai Kontek Atau Sesuai Yang Ada Di Dunia Nyata Ada Di Sekitar Kita Namanya Kontekstual Kita Lihat Kuncinya Sekarang Nah Nah Ini Kita Lihat Ada Kooperatif Problem Solving Inquiry Kemudian Discovery Learning Nah Disini Jawabannya Adalah Contekstual Karena Disini Menetapkan Dalam Kehidupan Mereka Dalam Kehidupan Mereka Berarti Yang Real Nah Ini Kontekstual Adalah Konsep Belajar Yang Mengaitkan Antara Materi Yang Diajarkannya Dengan Situasi Dunia Nyata Siswa Dan Mendorong Siswa Membuat Hubuhan Antara Pengetahuan Yang Dimilikinya Dengan Penerapannya Dalam Hidupan Mereka Sehari Hari Jadi Jawabannya Adalah E Kontekstual Lanjut Ke Soal Nomor 5 Masih Pada Perencanaan Pembelajaran Kompetensinya Kemudian Capaian Pembelajaran Menetapkan Materi Proses Sumber Media Pembelajaran Apulasi Pembelajaran Nah Disini Berdasarkan Capaian Pembelajaran Tidak Pembelajaran Yang telah Dirumuskan Dan Materi Yang Ditentukan Beserta Dapat Menetapkan Sumber Belajar Media Pembelajaran Yang Diperlukan Kita Lihat Soalnya Nomor 5 Saat Merancang Pembelajaran Seorang guru Ingin Menyederhanakan Konsep Prinsip Atau Hukum Yang Kompleks Sehingga Dapat Memperjelas Penyajian Pesan Secara Tertulis Media Apa Yang Paling Tepat Dipilih Oleh Guru Tersebut Ini Berarti Menyederhanakan Menyederhanakan Konsep Prinsip Atau Hukum Pilihannya Disini Bagan AP Flip Chart Foto Gambar Bagan Itu Berupa Seperti Struktur Organisasi Itu Bagan Namanya Kemudian Flip Art Clip Chart Clip Art Foto Gambar Nah Sekarang Gini AP Kita Lihat Kita Lihat Kunci Jawabannya Adalah A Ini Bagan Sementara Kita Mencoba Mengetahui AP Itu Apa AP Itu Alat Permainan Edukatif Adalah Alat Yang Digunakan Oleh Anak Untuk Bermain Sambil Belajar Ini Berarti Banyak Digunakan Untuk TK Dan SD Ini Perlu Diketahui Meskipun Di sini Jawaban Yang Benar Adalah A Bagan Jadi Untuk Menyederhanakan Konsep Kita Buat Bagan Kita Buat Peta Konsep Misalnya Adapasi Makhluk Hidup Misalnya Adapasi Makhluk Hidup Kemudian Di Kelompokkan Menjadi Tiga Ada Morfologi Kemudian Ada Fisiologi Kemudian Ada Tingkah Laku Atau PH Nah Ini Konsepnya Seperti ini Yang namanya Morfologi Itu Pengertian Apa Ini Juga Apa Ini Juga Apa Kemudian Contohnya Ini Apa Dibuat Sebagai Apa Silanya Peta Konsep Atau Bagan Konsep Dibuat Seperti ini Untuk Menyederhanakan Dan Kalau Kita Sering Mengajarkan Menggunakan Peta Konsep Seperti ini Atau Bagan Ini Akan Terarah Terarah Dan Lama-kelamaan Anak Akan Bisa Membaca Bagan Apa Saja Seperti Kita Mulai Tahun 2021 Kan Ada AKM AKM Itu Jenderung Nanti Banyak Soal-soal Cerita Kemudian Menghubungkan Bagannya Yang lain Misalnya Jadi Anak harus Bisa Membaca Membaca Tabel Membaca Grafik Bagan Dan Lain Sebagainya Ini Oke Untuk Nomor 5 Jawabannya Sekarang Kita Menuju Ke Soal Nomor 6 Nomor Nomor Seorang guru Merancang evaluasi Dengan Mendasarkan Pada Indikator Dan Tujuan Pembelajaran Yang Sudah Ditentukan Di RPP Evaluasi Tersebut Dimaksudkan Untuk Menentukan Hasil Dan Kemajuan Belajar Siswa Maka Jenis Evaluasi Yang Tepat Dipilih Oleh Guru Adalah Kita Lihat Guru Merancang evaluasi Dengan Mendasarkan Pada Indikator Dan Tujuan Pembelajaran Yang Sudah Ditetapkan Di RPP Untuk Menentukan Hasil Kemajuan Belajar Siswa Maka Nah Ini Ada Evaluasi Formatif Harian Sumatif Selektif Diagnostik Nah Ini Biasanya Untuk BK Diagnosis Kemudian Penempatan Juga Oleh BK Jadi Antara Formatif Dan Sumatif Kalau Seleksi Itu Penerimaan Siswa Kita Lihat Jawaban Evaluasi Sumatif Adalah Evaluasi Yang Dilakukan Untuk Menentukan Hasil Dan Kemajuan Belajar Siswa Jawabannya Adalah Yang B Evaluasi Evaluasi Terima kasih.